Terkait penemuan drone di Laut Selayar, Sulawesi Selatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak publik untuk tidak terjebak pada polemik yang kontraproduktif pihak TNI Angkatan Laut, Mabes TNI dan termasuk Kemhan sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut seperti yang sudah disampaikan oleh TNI AL bahwasannya drone tersebut berjenis sea glider yang kemudian nanti akan diselidiki lebih lanjut oleh TNI AL melalui pusat hidrografi dan oseanografi sehingga dipahami dan ditemukan lebih rinci terkait dengan drone tersebut kemudian yang kedua Menteri Pertahanan sejak awal punya komitmen bersama Mabes TNI dan tiga angkatan untuk terus memperkuat pertahanan Indonesia itulah mengapa Menteri Pertahanan secara aktif melakukan muhibah langsung ke banyak negara produsen alutsista terbaik dalam rangka apa untuk memperoleh alutsista yang terbaik pula untuk pertahanan Indonesia oleh sebab itu mari sama-sama Menteri Pertahanan mengajak semua pihak untuk memperkuat dan mendukung TNI agar bisa terus menjaga lebih baik pertahanan Indonesia menjaga lebih baik NKRI dan tentu Menteri Pertahanan juga mengajak untuk terus menghidupkan pertahanan rakyat semesta rakyat harus terus bersatu rakyat harus dalam posisi tolong-menolong dan saling dukung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati